PEMBALA Setiap daerah pasti memiliki panganan khas, tak terkecuali daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat. Terdapat panganan khas yang unik yang disebut Palopo atau bubur berbahan susu kerbau. Salah satu pusat penjualan Palopo terdapat di Pasar Sore, Kelorahan Dalam, kecamatan Taliwang, Ibu Kota, Sembawa Barat. Di sana terdapat deretan meja penjual aneka panganan seperti kue-kue tradisional dan bubur palopo. Cukup merogoh kocek 5.000 rupiah untuk menikmati semangkuk kecil palopo atau 10.000 rupiah untuk ukuran semangkuk besar. Bubur palopo hangat bisa dimakan dengan menambahkan tape ketan putih. Palopo juga dipercaya meningkatkan vitalitas tubuh. Salah satu penjual palopo yang terkenal di kota Taliwang adalah Ibu Hapsa M. Nur yang telah berjualan sejak tahun 1977. Bubur palopo berbahan dasar susu gerbau. Setiap hari ia memproduksi 200 hingga 300 mangkok palopo. Untuk menghasilkan 200 hingga 300 mangkok palopo diperlukan sekitar 30 liter susu gerbau yang dibeli langsung dari peternak setiap hari. Cara memasaknya sangat sederhana dan tidak memerlukan waktu lama. Bahan campuran susu gerbau ini adalah gula merah, gula pasir, dan sedikit erong kuning untuk mengentalkan susu gerbau. Susu gerbau yang telah dicampur dengan semua bahan dikukus sekitar 30 menit hingga membentuk seperti puding coklat karamel. Selanjutnya, palopo lezat siap disantap. Rasanya manis, gurih, dan tidak ada bau perengus susu gerbau. Laporan wartawan kompas, Lasti Kurnia, dari Sembawa Barat.